Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game bus simulator Indonesia Dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan mod legacy SR3 Yaitu SR3 yang panorama ya Untuk modnya sendiri dari SRKF dan untuk liverynya ini saya dapatkan dari grup ya Nanti untuk kredit dari mod serta liverynya saya tulis di kolom deskripsi Nah, buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari saya Oke teman-teman, disini untuk penampakan unitnya itu seperti ini ya Ini menggunakan HDE Jadi body high tech Dengan menggunakan model Eropa ya Jadi kacanya menggunakan kaca dekat Ini bukan ultimate ya Namun untuk dalamnya dan juga luarnya ini seperti ultimate teman-teman Jadi seperti ini Tapi jadi seperti itu ya Dan Ini sebenarnya bukan mod baru ya Bisa dibilang udah agak lama karena udah beberapa bulan ya kalau misalnya itu Oke langsung aja kita coba perjalanannya Ini modnya itu stabil banget teman-teman Jadi Pokoknya mantep lah ya Ya semoga saja Kalau ada update-an kan enak gitu ya Mod ini tuh Tapi kemungkinan di update itu kecil ya Oke ini kita berada di terminal mana ya tadi Kayak palupo ini Kita di isolasi Oke ini kita lurus aja Dan enaknya body single glass itu Kacanya cukup lebar ya Jadi enak banget Dan karena posisi sepiannya itu agak Ini ya Agak mengarah ke bawah Jadi untuk pandang sepiannya enak teman-teman Jadi enak terlalu tinggi ya Kalau biasanya dari karuseli lain kan Agak ke atas ya Ini pas jadi Bawah gitu ya Dan untuk Mapnya ini saya suka Di bagian pilar A Sehingga tidak mengganggu ya Dari pandangan driver Terus juga Ukurannya juga lumayan enak teman-teman Jadi tidak terlalu kecil gitu ya Dan disini juga sudah menggunakan power window ya Sehingga tampilannya seperti ini Karena untuk power window itu dioperasikannya itu melalui Mekanisme yang elektrik ya teman-teman Jadi berbeda dengan sliding Yang harus manual digeser ke belakang Kalau power window ini Untuk bukanya itu ke bawah ya Seperti kaca-kaca mobil pada umumnya gitu ya Dan karena ini mercy Jadi ini sudah menggunakan Suspensi dan juga Untuk transmisinya sudah Automatic ya Jadi nyaman banget buat digunakan gitu ya Untuk OPP yang saya gunakan ini adalah OPP ini ya Racikan Racikan ala-ala ini Saya hanya pasang Kode nameson Terus ada juga yang Ini ya Yang untuk bagian Anti penyok dan juga anti kotor Kalau yang lainnya standar Untuk kode nameson Yang saya gunakan ini Dari segatutorial Teman-teman bisa langsung mencari saja Kode namesegatutorial Yang sound kreket-kreket Itu ada teman Jadi Bisa teman-teman cek ya Di youtube nya segatutorial Dan sound kreket-kreket ini juga Ya cocok banget ya Buat ini Apa namanya Ketika kita Menggunakan Mode truck ya Truck canter Itu cocok sekali Karena kreket-kreketnya itu Khas banget Apalagi ketika kita Melalui jalur yang Kayak Gak rata gitu ya Itu enak banget Jadi Sangat Cocok dan juga Recommended Baik sekali buat teman-teman Coba gitu ya Ini kita ngeblom Ini agak susah sekali ngeblom Tapi gak apa-apa lagi Kita slow saja ini Dan Untuk SR2 SR3 ini SR3 panorama ini Rilisnya itu Kalau gak salah Di budget 301 ya Kalau gak salah Hei Hampir Aduh Hampir Nabrak Teman-teman Oke Tadi Ini kalau Ada Sunscreen nya Bakalan Keren Seperti yang Bodi Sweet Klas Atau Apa itu Itu karena ada Sunscreen nya Gitu ya Karena kan Kalau laksana ini Yang Biasanya ada Apalagi di Bodi Single Gres itu kan Sunscreen nya Jadi Itu menjadi Ciri khas Sekali ya Dan Saya itu Punya Mod ini Mod SR3 XZ Dari Mas Valen Alif Itu Modnya Sebenarnya Keren Namun Karena Keterbatasan Alat Jadi Retop saya Kurang support Untuk TS2 Versi Terbaru Jadi Belum Bisa Buat Main Sayang Sekali Gitu Padahal Modnya Itu Keren Banget Namun Karena Waktu itu Pas Pasang Livery For Close Atau Keluar Sendiri Ya Nek Cres Gitu Jadi Saya Putuskan Ya Gak Main Lagi Sebenarnya Sayang Banget Ya Punya Mod Cell Namun Gak Digunakan Gitu Apalagi Kan Ini Udah Jamannya Ini Yang Terbaru SR3 Tronton Seperti Yang Facelift Dari Rosy Itu Yang SRS Sudah Dipotong Tukaran Mantap Banget Itu Cuman Nenya Saya Pengen Ini Ya Nyobain Yang EP4 Dari Mas Muhammad Husni Namun Ya Karena S2 Saya Belum Bisa Dimainkan Jadi Ya Pengen Beli Cuman Ini Ya Takut Seperti Yang SR3 Itu Panorama Nanti Takutnya Nggak Bisa Dimainkan Ya Sayang Banget Ya Kalau Dipetikan Kita Kita Masih Punya Dua Objek Jadi Bisa Paket Yang HP Kita Gunakan Ini Atau Paket Yang Satunya Karena Yang Satunya Speknya Agak Lebih Tinggi Karena RAM 4 Kalau Ini Masih ROM 3 Namun Walaupun ROM 3 Kalau Sudah Di Kus Rom Atau Custom Rom Itu Rasanya Beda Karena Agak Lebih Ringan Gitu Kalau Sudah Di Unlock Berbeda Dengan Kalau Masih Stock Ini Stock Android Biasa Itu Beda Banget Untuk Rasanya Mungkin Dari Teman Teman Ada Yang Di Castrum Juga Bisa Tulis Di Kolom Komentar Kalian Castrum Itu Paket Rom Apa Gitu Dan HP Nya Apa Gitu Karena Biasanya Kalau Castrum Itu Minus Kalau Ada Bug Kalau Ada Bug Biasanya Ada Fitur Yang Mungkin Tidak Bisa Digunakan Kalau Bug Yang Saya Rasakan Itu Yang Sekarang Itu Adalah Bag Kamera Kadang Itu Kameranya Enggak Bisa Untuk Rekam Suara Jadi Seperti Itu Namun Kalau Screen Record Ini Normal Atau Paket Kamera Ter Party Atau Ter Apps Itu Bisa Atau Aplikasi Pihak Ketiga Itu Bisa Kalau Bawaan Kadang Itu Sering Ada Gangguan Oke Ini Kita Cari Tempat Untuk Berhenti Ya Ini Map Ngomong Keren Keren Banget Ya Map Sulawesi Ini Sulawesi Apakah Lantan Sulawesi Darnata Ntar Ini Kita Mundur Aja Aduh Oke Mungkin Jokosian Video Yang Bisa Sampaikan Kurang Lebih Mohon Maaf Akhir Kata Saya Bapak Disa Tunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Wujib Mani